Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansel disini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputaran kripto karansi so bagi teman-teman yang tertarik seputar kripto karansi, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputaran kripto karansi oke pada hari ini guys kembali kita akan bahas seputaran bitcoin dan pastinya nanti ada berita beserta data terbaru yang pengen saya share untuk kalian semua so stay tune terus sampai akhir video kita akan mulai videonya sekarang, let's go seperti biasa guys kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu pada hari ini secara global market cap kriptor berada di angka 2,64 triliun dollar atau naik sekitar 1,55% bitcoin sendiri masih bertahan di angka sekitar 61 ribu dimana sekarang persisnya 60.969 naik 0,84%, ethereum 4309, binance masih melanjutkan kenaikannya lumayan 5% ke 547, cardano 1,94, solana 203 dollar XRP 1,09, polkadot juga udah di all time high nya 49,33, kemudian Sibainu 0,00007 dan dotcoin berada di angka 0,269 dengan kenaikan 0,4% so itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita-berita terbaru hari ini pertama dari coin telegraph ya guys mengatakan disini institutional managers both 2 billion worth of bitcoin in oktober jadi di bulan oktober kemarin seiring dengan di approve nya bitcoin future ETF oleh SEC para manager institusi itu membeli kurang lebih sekitar 2 miliar dolar dalam bentuk bitcoin nah tentunya ini adalah hal yang menurut saya juga udah sering kita dengar gitu kan belakangan ini seperti yang saya sampaikan hampir setiap hari kita melihat banyak sekali mulai pemain-pemain besar, bank-bank besar ya kan institusi besar itu mulai at least melirik crypto kalau belum benar-benar cemplung di crypto gitu ya kebanyakan udah mulai masuk dan udah membeli bitcoin tentunya ada hal positif dan negatifnya apabila kita melihat semakin banyak pemain-pemain besar ini masuk kalau positifnya adalah pastinya semakin banyak pemain besar yang masuk mereka kan membawa dana yang besar gitu guys jadi dengan adanya dana-dana besar yang masuk ke bitcoin otomatis ya membuat harga bitcoin semakin melambung gitu kan yang membuat investasi kita semakin menambah secara value gitu kan tetapi negatifnya adalah semakin banyak pemain-pemain besar seperti ini pada teman-teman ingat gitu kan mereka kan mempunyai dana yang besar gitu otomatis dengan dana yang besar tersebut sedikit banyak mereka bisa mengatur gitu kan dengan adanya dana yang besar mereka itu bisa menggerakkan pasar lah istilahnya jadi mereka sedikit bisa mengatur pasar otomatis kita akan melihat on the way walaupun secara eksponensial kita akan melihat bitcoin seterus-menerus naik secara value cuman di pertengahan jalan selalu nanti akan ada semacam manipulasi yang terjadi karena udah mulai banyak para pemain-pemain besar yang mulai masuk dan mereka mempunyai kepentingan mereka masing-masing gitu ya jadi ya itu ada pro dan kontranya lah teman-teman mungkin bisa kasih pendapat teman-teman juga apa yang terjadi apabila kita udah kedatangan banyak sekali pemain-pemain besar dari kiri kanan-kiri kanan dari seluruh negara udah mulai melirik cryptocurrency dan malah udah sebagian yang udah beli langsung bitcoinnya gitu ya kemudian berita kedua jadi ini sebenernya bukanlah berita baru sih berita soal amazon yang nge-hire atau mencari orang gitu ya untuk dipekerjakan di amazon dan spesialis di bidang disini dikatakan spesialis who understands the overall cryptocurrency and digital asset ecosystem jadi dia ya mencari seseorang yang ahli lah dalam cryptocurrency dan digital asset dan banyak sekali rumor-rumor yang sudah beredar gitu apakah amazon ini nge-hire orang ini untuk misalnya ngebuat coin sendiri atau apakah mereka ini akan menerima pembayaran di amazon menggunakan crypto yang sudah ada jadi semua itu masih dalam bentuk asumsi gitu guys ya cuman ya dengan adanya berita-berita seperti ini menggendong nama-nama besar seperti amazon ya tentunya bisa memberikan sentimen positif ke market gitu ya next nah ini adalah gambar yang juga cukup menarik ya data ini adalah data all time chartnya bitcoin when bitcoin makes a new all time high monthly clause it's usually just getting started jadi katanya bitcoin achieve ini setiap kali kita melihat bitcoin itu clause monthly candle tertinggi sepanjang sejarah itu biasanya hanyalah sebuah permulaan gitu pertama kita lihat di tahun 2012 disini ketika kita sudah close monthly candle all time high oke next kita mendapati ada release sebanyak 3.997% oke next di pertengahan tahun 2013 gitu kan kita melihat ada koreksi yang cukup panjang juga yang kurang lebih sama terjadi disini oke kemudian disini teman-teman bisa lihat close monthly candle nya itu sudah tertinggi sepanjang sejarah lagi karena yang tertinggi sebelumnya disini kan tapi weight nya gak dihitung guys yang kita hitung cuma body candle nya jadi ini closing tertinggi sepanjang sejarah disini nah dari closing disini sampai ke top berikutnya itu kita naik lagi sebesar 829% oke hal yang sama juga terjadi lagi disini oke ketika kita close monthly candle all time high disini tertinggi sepanjang sejarah sebelumnya kan disini kita closing lagi tertinggi disekitaran sini setelahnya kita juga mendapati rally sebanyak 1.752% lagi-lagi hal yang sama di akhir tahun 2020 kemarin kita mendapati juga ada closing monthly candle tertinggi sepanjang sejarah di akhir tahunnya setelahnya kita juga melihat ada rally sebesar 367% nah ini adalah hal yang juga berulang lagi sekarang guys dimana kita kembali close monthly candle tertinggi sepanjang sejarah gitu ya dan secara historis memang ini selalu menghasilkan rally gitu ya guys ya oke ini adalah fakta gitu kita tidak mengada-ngada ini yang terjadi sebelum-sebelumnya memang sejarah tidak harus berulang gitu ya guys ya tidak harus berulang tapi bisa saja terulang gitu dan secara data ini terus menerus berulang gitu setiap kali guys setiap kali jadi rekodnya masih 100% gitu dalam artian setiap kali kita melakukan monthly close tertinggi sepanjang sejarah oke itu selalu menghasilkan rally di bulan-bulan berikutnya oke secara data seperti itu ya guys ya apakah kita juga akan mengulang hal yang sama oke cuman satu hal yang perlu teman-teman perhatikan adalah bahwa memang dari cycle ke cycle oke itu kenaikannya tidak lagi sekencang waktu pertama bitcoin dikeluarkan gitu guys pertama kita bisa melihat disini masif banget 3000 hampir 4000% oke kemudian pertengahan ada koreksi besar disini sebelum akhirnya kita naik lagi 800% cycle berikutnya kita cuma naik sekitar 1752% atau kurang lebih setengahnya dari disini guys oke kemudian kita naik lagi 367% dan ini juga semakin tipis lagi dibandingkan kalau yang disini jadi ya kita memang melihat semakin lama itu kenaikan bitcoin tidak lagi bisa sekencang dulu-dulu gitu guys itulah kenapa saya sampaikan kalau misalnya teman-teman menunggu sampai bitcoin nanti udah harganya 500 ribu dollar 400 ribu dollar kemudian teman-teman baru masuk ketika bitcoin harganya segitu menurut saya ya teman-teman tetap bisa cuan gitu tetapi tidak lagi cuan yang luber-luber gitu tidak lagi cuan yang bisa 10x 20x itu udah agak susah gitu karena kalau misalnya kita nyampe ke 500 ribu 1 juta dollar per satu bitcoin ya itu market capnya udah besar sekali dan untuk menggerakkan market sebesar itu perlu juga uang yang sangat-sangat besar gitu kalau sekarang kita masih ngeliat bitcoin itu masih secuil aja kalau kita dibandingkan dengan total value yang tersimpan di stock market gitu ya masih baru sebagian kecil gitu jadi masih mempunyai potensi yang cukup besar oke tetapi kalau misalnya teman-teman tunggu udah nanti udah 500 ribu dollar per satu bitcoin atau 1 juta dollar per satu bitcoinnya itu teman-teman tuh bisa cuan oke tetapi mungkin gak bisa lagi mengharapkan cuan yang 10x 15x dalam waktu berapa tahun itu agak sulit gitu ya next nah ini juga mungkin teman-teman udah sampai bosan ngeliatnya tapi saya juga gak bosan-bosan kasih update ke teman-teman semua soal data on chain disini ya bitcoin supply on exchanges is now at a 3 year low it has been declining for 21 months jadi selama 21 bulan berturut-turut ya secara overall kita melihat penurunan di bitcoin supply gitu bitcoin balance on exchanges itu semakin berkurang selama kurang lebih 21 bulan berturut-turut walaupun di pertengahan ya kita melihat ada sedikit kenaikan tetapi overall trendnya masih dalam downtrend gitu guys dan kita belum sama sekali melihat ada tanda-tanda reversal gitu ya guys ya sekali lagi saya mau pesan teman-teman jangan sampai mendahului market gitu kalau misalnya kita melihat memang belum ada reversal yang terjadi ya sudah kemungkinan kita masih dalam midterm dan longterm itu masih akan dalam keadaan bullish dan ada juga yang komentar bahwa kok ini biasanya dump dulu baru datangnya akan keluar gitu kalau misalnya teman-teman bercermin dengan yang terjadi disini sebelum koreksi besar itu terjadi oke kita sebenarnya udah dikasih tanda gitu teman-teman bisa ngeliat ini ada breakout dari trendline disini dimana kita sebelumnya terus menerus turun oke tapi sampai disini kita udah break dari trendline nah kalau misalnya sudah terjadi seperti ini maka teman-teman punya alasan gitu bahwa oh bisa jadi kita akan mendapati semacam reversal atau at least koreksi besar lah tetapi kalau sebelum itu terjadi teman-teman langsung sell misalnya hanya karena ngeliat ada sedikit kenaikan disini oke ya teman-teman akan kehilangan banyak sekali gain disini atau profit disini oke jadi jangan sampai teman-teman mendahului market oke secara data ini pastinya ini cuma data ya guys ya teman-teman juga harus dukung dengan price actionnya oke dengan technical analysis kalau misalnya teman-teman hanya menerakan data disini kemudian langsung sell atau jualan hanya karena ngeliat misalnya balance on exchanges ada naik sedikit ya teman-teman kalau misalnya sell disini teman-teman bisa lihat kehilangan berapa profitnya disini jadi kalau misalnya teman-teman melihat oh ada kenaikan nih di balance on exchange kemudian teman-teman juga melihat oh disini juga kita ada bearish divergence misalnya kemudian oh kita juga udah breakout dari trendline nah dari situ mungkin teman-teman udah boleh sedikit lebih was-was gitu tapi kalau sebelum itu terjadi ya teman-teman jangan sampai exit terlalu prematur gitu ya itu aja pesan saya oke jadi sekarang kita langsung masuk saja ke chartnya bitcoin oke jadi ini kita hapus saja karena sepertinya itu udah tidak valid dan sekarang yang saya lihat adalah bitcoin itu ya yang pertama wajib dipertahankan pastinya teman-teman udah tau lah ya di area 60 ribuan disini ini adalah daerah yang wajib diperhatikan oleh bitcoin jika kita ingin melanjutkan kenaikan dari sini gitu ya kalau misalnya kita sampai breakdown dari sana maka kemungkinan besar kita akan mendapati koreksi lebih dalam menurut saya karena kalau misalnya kita mampu bertahan disini oke kita mendapati potensial apa guys kemarin udah disebutin ya inverse head and shoulder oke jadi kalau misalnya teman-teman melihat nanti kita break dari sini ya sepertinya inverse head and shoulder-nya itu udah valid gitu ya dan sekarang kita masih dalam tahap konsolidasi guys oke memang beberapa hari ini pergerakannya tidak terlalu menarik gitu ya guys ya udah sering saya sampaikan beberapa hari ini memang pergerakannya tidak menentu masih agak labil sedikit tetapi catatan paling pentingnya menurut saya adalah bitcoin harus mampu bertahan di atas angka 60 ribu disini oke dan kalau ketika kita sudah break dari neckline-nya disini dari head and shoulder-nya inverse head and shoulder-nya sorry oke maka targetnya adalah diukur dari sini ke sini oke dan kita akan mendapati target dari inverse head and shoulder ini kurang lebih di angka 69 ribu yang juga bertepatan atau kurang lebih nyampe-nya juga ke angka psikologi berikutnya di angka 70 ribu jadi kalau misalnya kita rally dari sini ya bukan tidak mungkin kita akan mendapati semacam resistance di angka sekitar 70 ribu oke jadi simple saja menurut saya teman-teman kalau misalnya pengen masuk ya tunggu dulu menurut saya kalau misalnya belum sempat masuk di breakout disini ataupun dimanapun belum sempat masuk ya tunggulah ketika ada break dari neckline-nya disini oke tapi dengan catatan sudah harus breakout baru teman-teman boleh masuk ya teman-teman jangan masuknya prematur gitu kalau masuknya di sekitaran sini tapi ternyata kita mampu breakdown lagi dari 60 ribu kita sepertinya akan mendapati koreksi besar dan teman-teman kalau masuknya prematur bisa saja mendapatkan loss gitu ya dan ini tentunya bukan financial advice saya hanya kasih tahu apa yang akan saya lakukan apabila saya tidak masuk di sekitaran sini atau breakout kemarin di sekitaran sini yang akan saya tunggu adalah breakout dari neckline-nya disini oke ini saya hanya kasih tahu apa yang saya lakukan apabila saya belum sempat masuk jadi teman-teman harus melakukan reset sendiri mempunyai setup sendiri dan pastinya mempunyai target dan stop loss sendiri jangan sampai persis mengikuti dari saya gitu takutnya nanti kalian tidak ngerti harus taruh stop loss-nya dan target-nya harus di mana gitu ya jadi simple saja kalau misalnya kita break dari sini kita kemungkinan ke arah bullish tapi kalau misalnya kita tidak mampu bertahan di angka 60 ribu alias kita breakdown dari 60 dan masuk ke 59, 58 maka kemungkinan kita akan mendapatkan lagi satu buah wave ke bawah sebelum kita benar-benar naik ke atas itu saja ya guys simple ya jadi tidak usah ribet dan itu saja sih untuk hari ini guys terima kasih yang sudah menonton sampai selesai semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya bye-bye selamat menikmati